Persija tidak dapat izin gelar pertandingan tensi tinggi di Stadion Patriot usai kerusuhan di laga lawan Persib. Persija Jakarta dipastikan tidak mendapatkan izin untuk menggelar pertandingan Liga 1 2023-2024 di Stadion Patriot, Bekasi, Jawa Barat. Ini karena buntut kerusuhan yang terjadi di pertandingan Persija VS Persib Bandung pada pekan ke-11 Liga 1 2023-2023 di Stadion Patriot. Duel Persija VS Persib yang digelar pukul 15 waktu Indonesia Barat berakhir imbang 1-1. Saat pertandingan berlangsung, ada sedikit kerusuhan yang terjadi di dalam Stadion Patriot. Sejumlah supporter Persija meluapkan kekecewaannya dengan melemparkan plastik yang berisi air ke lapangan. Tak hanya itu, di beberapa titik tribun penonton ada kerusuhan pemukulan yang dilakukan oleh supporter Persija. Tidak diketahui motif apa pemukulan itu terjadi. Namun diduga supporter Persib yang nekat datang terkena pukul dari pendukung Persija. Kerusuhan tidak hanya terjadi di dalam Stadion Patriot saja. Di luar Stadion Patriot, ada beberapa kerusuhan yang mengakibatkan situasi lalu lintas di jalan terkena imbasnya. Tekad Muhammad Raihan Hanan masuk timnas untuk pertama kalinya. Salah satu gelandang muda Persija Jakarta, Muhammad Raihan Hanan, 19 mendapat panggilan pertamanya untuk memperkuat tim nasional U23. Pemain yang akrab dipanggil Hanan itu masuk ke dalam daftar sekuat timnas U23 bersama enam pemain Persija lainnya, yaitu Muhammad Akbar Arjun Syah, Rizky Rido Ramadhani, Ilham Rio Fahmi, Muhammad Ferrari, Doni Tripamungkas, dan Witan Sulaiman. Timnas U23 akan berkompetisi di kualifikasi Piala Asia U23 2024 di Solo, Jawa Tengah, pada 6-12 September tahun 2023. Dipanggilnya Hanan ke skuat Garuda muda sebenarnya tidak mengejutkan. Sebab, dirinya tampil memukau di musim debutnya, Liga 1 2023-2024. Ia tercatat 9 kali tampil dengan 188 menit bersama Macan Kemayoran di musim ini. Saya sudah sampai Solo. Saya berangkat dengan Bang Witan, Sulaiman, Ferrari, Muhammad, dan Akbar Arjun Syah, Ujar Hanan. Belandang yang mengidolakan Andres Iniesta itu pun tidak lupa mengucap syukur telah diberi kepercayaan bergabung dengan timnas U23. Alhamdulillah saya mendapat panggilan pertama untuk pergi ke timnas. Pastinya kesempatan ini akan saya pakai sebaik mungkin untuk mendapatkan ilmu baru. Saya pun akan belajar dari teman-teman yang sudah punya pengalaman di timnas, tutur Hanan. Selain ingin belajar banyak selama di timnas, Hanan akan memanfaatkan waktunya untuk menikmati momen pertamanya di timnas. Selain harus fokus, saya pun harus menikmati momen yang hadir dalam pemanggilan pertama saya ke timnas U23 ini. Peluang ini akan saya gunakan sebaik-baiknya, kata Hanan lagi. Update kondisi Cidera Riko Simon Juntak. Sayap andalan Persija Jakarta, Riko Simon Juntak, mengalami cedera saat berlaga melawan Persib di Stadion Patriot Chandrabaga, Bekasi, tanggal 2 September tahun 2023. Dirinya terpaksa ditarik keluar pada menit ke-8 setelah merasakan sakit dipahanya kala menerima umpan. Dr. Persija, Dr. Ihsan Eka Putra AIFOK, menjelaskan bahwa Riko mengalami keluhan di paha kanan bagian belakang. Usai laga, pemain berusia 31 tahun itu langsung mendapatkan penanganan medis oleh Dr. Ihsan. Okservasi lebih lanjut akan dilakukan saat Riko sudah kembali dari kampung halamannya, Pematang Siantar, Medan. Sebab, dalam jeda kompetisi saat ini, pelatih Persija, Thomas Doll memberikan jadwal libur untuk skuad macan kemayoran selama 5 hari sejak minggu tanggal 3 September tahun 2023. Jadi, Riko memilih untuk pulang kampung untuk menyegarkan pikiran dan tetap rutin berkomunikasi dengan Dr. Ihsan. Saat berlaga Riko mengalami nyeri di paha kanan belakangnya. Namun karena pelatih Thomas Doll memberikan libur selama 5 hari hingga Kamis tanggal 7 September tahun 2023, kini Riko sedang pulang ke kampung halamannya, ujar Dr. Ihsan. Untuk perawatan Riko berikutnya akan dilakukan setelah tim sudah berkumpul di Jakarta, kata Dr. Ihsan lagi.